Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan operator dimanapun berada Balik lagi ke channel Jawara Honore Channelnya para operator sekolah Baik SD, SMP maupun SNA Untuk kali ini saya akan memberikan informasi Mengenai maraknya pengisian PMP Yang kejar target tapi server yang tidak bersahabat Di sini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengisi questionnaire PMP Tanpa terkena macet gara-gara si komo lewat Tutorialnya sangat sederhana Dan ini bukan hoax dan ini asli Langsung saja kepada tutorialnya Yang pertama yang harus kalian pastikan adalah Internet yang bersahabat Baik kita lakukan ping dulu ke server Google Dengan cara run Kemudian klik enter Kemudian kita lakukan ping ke server PMP Dengan cara ping Sorry saya lupa ping apa ya Nah ini Kita copy kan ini Ini kita copy Kita masuk ke runnya Ping Asisipasi Supaya track Oke wow Disini trafficnya sangat padat Jadi akan memakan waktu cukup lama Tapi saya akan coba untuk membuat tutorial ini Lebih mudah dimengerti Dan akan ada hasilnya tentang progres pengisian PMP Baik kita mulai setelah kita pastikan bahwa Laptop kita terkoneksi dengan internet Langkah selanjutnya adalah masuk dan login Menggunakan akun daapodik masing-masing Kita tunggu Kita tunggu sambil menunggu Jangan lupa bagi yang suka dengan video ini Tetap klik tombol subscribe-nya Klik tombol like-nya Dan klik tombol dislike-nya Agar saya bisa membangun channel ini Untuk informasi seluruh operator yang ada di Indonesia Baik setelah terbuka Halaman PMP Langkah selanjutnya adalah Masuk ke pengaturan Kemudian Manajemen pengguna Kita akan coba Melakukan pengisian terhadap guru PNS dulu deh Kita coba Kita tukar penggunanya Terasa untuk tukar pengguna bisa semua ya Jadi ada di pojok kanan itu Strip 3 Kalian klik Kemudian Kalian Pilih tukar pengguna Nah Setelah tukar pengguna Pastikan dulu Nah disini kan Saya zoom Disini kan atas nama Bapak Hildini Tapi disini Identitas penggunanya Ernie Armawati Nah Caranya seperti apa Caranya adalah Klik Control F5 Kita tunggu Ini belum masuk ke Tutorial ya Jadi ini hanya untuk Tukar pengguna dulu Untuk memastikan Nah Tadi kan Nama yang disini Saya zoom Nama yang disini Berbeda dengan Nama yang disini Tadi yang namanya kan Bapak Hildin Tapi identitas penggunanya Masih operator Nah Jadi Caranya Supaya sinkron Nama Pengguna ini Dengan nama Identitas pengguna ini Harus sama Nah Kalau belum sama Tekan Control F5 Setelah sama Baru kita bisa Melakukan progress Pengisian Pada Questionnaire Nah Disini sudah Semuanya Sama Namanya Jadi langsung Kita ke Langkah pengisian Lalu Dimana Tutorialnya Tutorialnya Nanti akan Segera Menyusul Setelah kita Menemukan Masalahnya Nah Kita coba Mudah-mudahan Temu masalahnya Disini Kita masuk ke Questionnaire Kemudian Isi Questionnaire Nah Muncul Muncul seperti ini Setelah Muncul seperti ini Berhubung guru Yang bersangkutan Belum pernah Mengisi PMP Jadi kita langsung Ke Menu Lanjutkan Klik Kita tunggu Cepat Lambatnya Membuka Visionnaire Ini Tergantung Dari Kualitas Internet Dan Jangan lupa Satu hal lagi Yang penting Update Mozilla Vipoc Untuk saat ini Ya Minggu-minggu ini Browser Yang cocok Untuk pengisian PMP Saya rekomen Misalkan Untuk menggunakan Mozilla Vipoc Dengan Diupdate Terlebih dahulu Ya Oke Setelah Menunggu lama Ternyata Belum terbuka Nah Solusinya Seperti apa Solusinya Adalah Disini Rekan-rekan Ada Tombol Refresh Nah Caranya Adalah Tekan Refresh Berulang-ulang Kalau bisa Ganjil Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 6 11 11 11 13 13 15 16 17 Tunggu 17 17 18 18 Nah Setelah Di-reflresh Ternyata Berhasil Kebuka Tidak Begitu Lama Ingat Patokannya Kanjil Untuk Merifresh Nah Setelah Terbuka Kita Tinggal Isi sorry kok nggak mau ke bawah ini ya klik, yes, klik, 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 klik kemudian kita isi lagi bawahnya terus sampai sampai selesai nah setelah selesai langsung kita geser ke bawah lagi kita isi aja ya, gak usah dibaca lagi, paling tinggi juga jawabannya tapi kalau mau membaca silahkan ya, saya males kali ini juga jawabannya oke, bagi yang suka sambil saya menunggu mengisi questionnaire, tolong ya tombol subscribe-nya aja di pojok kanan bawah biar saya semangat mengisi questionnaire-nya dan jangan lupa notifikasi loncengnya di tendang juga ya, biar dapat update video terbaru dari channel jawabannya oke, kalau sudah selesai, selanjutnya apa? simpan, jadi jangan dulu pindah ke questionnaire selanjutnya kalau belum simpan, langsung kita klik simpan nih, setelah ini kita klik simpan set kita tunggu, pasti berhasil, saya jamin kita tunggu, pasti oke, jawaban berhasil disimpan tidak mengecewakan tutorialnya lalu apa yang dilakukan? klik next setelah klik next, kuncinya itu disini nih pada saat dia loading kita hajar refresh yang di ujung ini nih ingat, hajarnya ganjil ya kita hajar hitungan ganjil 1,2,3,4,5,6,7,2,4,6,7,2,4,5,6,7,2,4,6,7,2,4,6,7 tunggu, pasti terbuka tuh kan bener pasti terbuka jadi ini hoak tapi tapi berhasil itu ya hoak tapi berhasil saya juga heranin saya ini nemu cara ini enggak sengaja gitu nah berhubung sini kan tidak ada nih tindakan kekerasan yang terjadi pada siswa di sekolah Anda apalagi enggak adalah hit Nah lalu setelah tidak ada kita klik next inget klik next tunggu sampai loadingnya nah setelah loading kemudian hajar refresh nya sebanyak tujuh kali itu beruaga 4-6 juh kita tunggu kita bukan pasti berhasil setelah di repress selama tujuh kali akhirnya muncul juga eh langsung kita ke dalam pengisiannya yang saya cek dulu nih di bukti lembar questionernya yang itu yang gambaran pencapaian eh berarti ini kita hajar kita sikat semua kita centang semua menyalin juga sambil saya mengisi ya saya ingatkan sekali lagi tolong yang belum subscribe segera subscribe karena subscribe itu gratis dan jadilah penonton yang aktif dengan cara klik subscribe comment like share agar yang lain juga bisa mendapatkan informasi dari channel jawara honorer jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapat video untuk update terbaru seputar tutorial nah setelah selesai pengisian lalu kita akan menyimpannya klik simpan pasti berhasil dan tidak akan lama ternyata betul biarpun caranya simple dan mungkin rekan-rekan juga belum ada yang tahu ternyata caranya simple dan mudah nah setelah selesai kemudian kita apakan kita lanjut ke pengisian selanjutnya ayo yang belum subscribe silahkan subscribe biar saya tambah semangat melakukan pengisiannya kita tunggu dan kita hajar seperti biasa tujuh kali pasti berhasil dan pasti bisa terbuka ingat tujuh kali dan satu hal lagi jangan bersihkan cache yang ada pada mojila verfo karena itu yang akan menentukan cepat dan tidaknya membuka questionnaire saya bikin ringkasannya seperti ini jika rekan-rekan sudah berhasil melakukan pengisian dari A sampai selesai jangan pernah melakukan clear cache atau buang history karena itu history itu akan tersimpan dan nantinya akan memperingan bandwidth atau menarik bandwidth dari server PMP nya jadi biarkan cache itu berada dan jangan dulu dibersihkan sebelum kalian selesai selesai melakukan pengisian semua guru gitu jadi semakin bagi rekan-rekan yang baru mulai mungkin akan terasa berat ya tidak secepat yang saya ajarkan tapi kalau misalkan rekan-rekan berhasil saja satu guru dari A sampai E itu sorry A sampai E itu maka guru selanjutnya itu tidak akan cepat tidak akan lama gitu karena mengambil cache nya langsung dari mojila verfox nah mungkin inilah kenapa alasannya saya menggunakan mojila verfox sebagai browser alternatif yang cocok untuk saat ini dalam pengisian questionnaire baik setelah terbuka seperti biasa kita lakukan pengisian klik semuanya ini kalau misalkan ada yang gak sesuai dengan cara pengisiannya silahkan komen ya karena saya hanya memberikan contoh oke biar cepat saja menghemat eh apa tutorial menghemat durasi setelah semua selesai kita klik simpan dijamin pasti berhasil selamat menikmati dan BOOM ternyata berhasil baik intinya lakukan seperti itu sampai selesai questionernya ya intinya lakukan seperti itu dan melakukan sampai questionernya selesai karena tidak mungkin saya melakukan pengisian sambil saya record gitu kan nanti akan nambah durasi sampai 1 jam mungkin 2 jam atau setengah jam tidak akan ada yang lihat video saya gitu jadi intinya seperti itu pertama saya akan buat sebelum saya close tutorialnya pertama hal yang harus diperhatikan adalah pastikan laptop anda terkoneksi dengan internet dengan cara melakukan ping ke server ke server PMP kemudian setelah berhasil melakukan ping kemudian buka sorry gunakan Mozilla Firefox nah setelah terbuka Mozilla Firefox lakukan update Mozilla Firefoxnya bagaimana cara update nya silahkan komen kalau yang belum tahu nanti saya akan berikan tutorialnya juga dan setelah terbuka perkecil hingga 80% ini yang paling penting nih perkecil hingga 80% zoomnya nih zoomnya perkecil hingga 80% ini ini sebenarnya cara ini enggak enggak ngaruh ya tapi kok terbukti gitu bisa bisa ngisi tapi lah coba aja yang penting lakukan apa yang saya lakukan zoom perkecil sampai 80% kemudian setelah itu lakukan pengisian jika loading dan dirasa lama lakukan refresh sebanyak 7 kali sampai terbuka nah setelah terbuka lakukan pengisian seperti biasa kemudian simpan nah pada saat menyimpan kemudian ganti ke questionnaire selanjutnya lakukan refresh sebanyak 7 kali juga nah setelah refresh pasti dijamin akan muncul setelah muncul lakukan pengisian ulangnya seperti biasa dan ulangi sampai questionnairenya selesai satu hal yang penting adalah jangan pernah membersihkan histori pada gugok Mozilla Fairfork pada saat pengisian karena apa? histori inilah yang akan membantu kita cepat atau lambatnya dalam proses pengisian questionnaire PMP maksud saya mungkin itu juga alasan kenapa saya menggunakan Mozilla Fairfork oke baik tutorialnya saya rasa cukup jelas jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar yang sudah saya sediakan jangan lupa tombol subscribe-nya di pencet dan loncengnya di tendang agar mendapat update terbaru dari video tutorial channel Jawa Honore akhirnya Jawa Honore pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktifitas kembali selamat menikmati